Merebaknya penyakit hepatitis A di sebuah SMP negeri di Depok mengejutkan publik. Sekolah meliburkan siswanya dari kegiatan belajar mengajar selama 3 hari guna mencegah penularan hepatitis A kian meluas. Dan kami akan ajak Anda mengenal apa itu penyakit hepatitis A serta cara pencegahannya. Merebaknya penyakit hepatitis A di sebuah SMP negeri di Depok mengejutkan publik. Sekolah meliburkan siswanya dari kegiatan belajar mengajar selama 3 hari guna mencegah penularan hepatitis A kian meluas. Sejauh ini, Dinas Kesehatan Kota Depok telah menerima 70 laporan kasus hepatitis A. 20 di antaranya positif hepatitis A. Dinas Kesehatan pun mengeluarkan status KLB parsial atau kejadian luar biasa sebagian dan belum menyeluruh. Hepatitis A merupakan penyakit yang diakibatkan oleh virus hepatitis A atau HAV. Virus menyerang sel-sel hati hingga menyebabkan peradangan. Hepatitis A biasa ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus yang berasal dari fesis manusia. Atau bisa juga melalui kontak langsung dengan penderita hepatitis A. Hepatitis A sangat berkaitan dengan faktor kebersihan. Bisa dari makanan, bisa juga tadi berkontak dengan benda-benda yang sudah berkontak dengan orang yang tertular hepatitis A. Biasanya makanya hepatitis A ini sangat berkaitan dengan faktor higiene atau kebersihan. Kalau misalnya bersih, biasanya risiko tertular tentu lebih rendah. Tapi kalau di lokasi yang kurang sanitasinya, maka bisa menyebar dengan baik dan bisa meluas. Gejala hepatitis A diantaranya kelelahan, mual, muntah, demam, diare, hidung tersumbat, sakit di perut atau ulu hati, hilang nafsu makan, kulit dan selaput mata berubah menguning, urin berwarna kuning gelap. Beberapa tips untuk mempercepat penyembuhan hepatitis A. Tubuh akan membersihkan virus HAV dengan sendirinya. Namun, dianjurkan istirahat total di rumah. Perbanyak konsumsi air putih, makan makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan apabila terdapat orang yang mengalami gejala penyakit hepatitis A, segera diperiksakan ke dokter, dan kita harus semakin ekstra menjaga kebersihan apabila sedang merawat anak tersebut misalnya, atau di sekitar orang tersebut, supaya tidak terjadi penularan. Karena penularan bisa terjadi antara 2 sampai 6 minggu setelah virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran hepatitis A. Menjaga kebersihan peralatan makan dan minum, cuci tangan setelah buang air, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, suntik vaksin hepatitis A, jangan berbagi alat makan ataupun alat lainnya dengan penderita hepatitis A, dan teliti kembali kebersihan sumber air serta sanitasi di lingkungan tempat tinggal. Kebersihan merupakan hal yang mutlak dijaga guna mencegah penularan hepatitis A. Kiptakan lingkungan dan biasakan gaya hidup bersih agar tubuh tetap sehat dan bugar. Tim Liputan A News melaporkan.